Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kembali di kebun cabai Di episode kali ini, yaitu di kebun cabai rawit Saya mau membagikan tutorial ataupun teknik Cara supaya cabai rawit ini bisa subur Dengan gampang, dengan cara yang mudah Tanpa menggunakan pupuk kimia dan juga pupuk kandang Nah, kemarin kita sempat juga buat video di bawah sana Itu adalah cabai dengan mulsa organik Di lahan bekas sawah Nah, kalau dilihat dari sini ini baru kelihatan jelas Nah, kali ini kita mau buat videonya di lahan yang atas Ini yang di tebing Di lerengan seperti ini Ini adalah tanaman cabai rawit yang tidak menggunakan mulsa Nah, jadi ini tempoh hari yang pernah saya buat videonya Ini waktu penanaman Ini pun lahannya ini hanya bekas semayan padi kemarin Semayan padi yang ditanam Nah, itu padinya sudah panen Jadi bekas semayan Terus kita tanami Dan bibitnya kemarin juga ini memprihatinkan Nah, jadi ini di sebelah ada video cabainya Kurang lebih seperti ini Kondisi batang dari bagian bawah sana itu Satu baris memanjang Terus ini Dua Tiga sama yang sini Dan empat Kalau yang ini sudah tanaman lama ini Ini sudah pemetikan beberapa kali Hari ini juga ibu lagi pemetikan cabai Cabai rawitnya Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan Di sini kita harus membersihkan dulu rumputnya Gulma yang ada di sini Ini tanpa menggunakan semprot ya Tanpa menggunakan herbicida Ya, ini racun rumput Tapi kita menggunakan Parang seperti ini yang kita gunakan untuk Membersihkan rumput Ataupun kita juga bisa mencabut Jadi, terserah teman-teman Maunya baiknya seperti apa Kita taruh di sebelahnya saja Terus ini kemarin Bekas rumput yang sudah mati Ini adalah dari tebingnya ini Kemarin dibersihkan Terus menumpuk di bawah Ini nanti yang akan kita gunakan untuk Menyuburkan tanaman kita Dengan cara melipat Tanahnya ke bagian tengah Ya, ini di dekat batang cabainya Di sini Oke, ini kita rumput dulu Nanti kalau sudah di rumput Kita lanjut Untuk melipatnya menggunakan cangkol Yang sudah saya siapkan Nah, kurang lebih seperti ini Setelah kita rumput Kita bersihkan Terus ini kita nanti ambil Bagian rumput yang kering Ataupun rumput yang tadi baru kita rumput Ya, kita lipatkan ke bagian dalam Mendekat Sama Batang cabainya Seperti ini Nanti terus Tanahnya kita ambil Kita timbunkan ke Dalam Ke bagian Dekat batang cabainya Oke Ini sampai ujung sana Nanti kita Lanjutkan Nah, ini Setelah ini langsung menggunakan cangkol Nah, ini kita Seperti ini saja Lipat Simple caranya Untuk yang sebelah sini Karena susah Terus juga Di tebing Stok tanahnya tidak ada Jadi kita ambil Sebelah sini saja Kita lipatkan dulu Terus kita Timbunkan Menggunakan Tanahnya Oke Setelah kita melakukan Penimbunan Bagian Batang rumput Yang sudah mati tadi Yang timbunkan pertama Terus kita lanjut Menimbun tanah Kurang lebih Jadinya seperti ini Bedeng cabainya Nah, ini Ini tanahnya kita Depatkan di dalam Nah, kenapa Saya bilang Cara ini Ataupun teknik ini Mampu Menyumburkan Tanaman cabai rawit Tanpa Menggunakan pupuk Karena yang pertama Rumput yang Diambil dari tebing Yang tadi sudah Membusuk Itu lama-kelamaan Akan menjadi Kompos Di dalam tanah Jadi kita lipat Terlebih dahulu Bagian rumput tadi Terus kita lanjut Menimbun dengan tanah Jadi selain ini Juga bisa Menahan Tumbuhnya gulma Kita timbun Seperti tadi Jadi Selain menahan gulma Akar Perakaran Terhadap Cabai rawit Kita ini Nanti Di dalam Di dalam tanah Itu Tadi kan kita Tambahkan Batang rumput Yang sudah kering Ataupun Bisa juga Menggunakan Jerami padi Kita Letakkan dulu Di bawah Bagian Batang cabai Terus kita timbun Menggunakan tanah Selain nanti Batang yang sudah Membusuk tadi Menjadi pupuk Untuk tanaman cabai Juga Sistem perakarannya Akan Naik Jadi Bagian yang Tertimbun Ini yang sebelumnya Tadi sama dengan Yang sebelah sini Bagian tanahnya Terus kita tambahkan Disini kurang lebih Menambah Ketinggian 10 cm Nah ini Tanahnya menjadi Gembur Karena baru kita timbun Terus Akarnya Tadi akan naik Memakan Ataupun mengolah Jerami Dan batang rumput Yang sudah menjadi Kompos di dalam Tanah ini tadi Nah sebab itu Tanaman akan menjadi Subur Dengan Akarnya yang lebih Maksimal Menyerap Makanan Dan juga Tanahnya menjadi Lebih gembur Dengan teknik Penimbunan Seperti ini Nah Kemaren waktu Penanaman Ini di lahan Ini ya Termasuk yang Di bawah juga ini Ini kemarin Bekas Semayan padi Jadi Hanya saya Gemburkan sedikit Menggunakan Cangkul Terus kita Tugal Menggunakan Kayu Setelah itu Kita kasih Pupuk kandang Dan langsung Kita tanam Bibitnya pun Juga memperhatinkan Karena Bibitnya sudah tua Dan juga Sangat Stress Karena Daunnya sudah habis Jadi tinggal Batangnya saja Kita tanam Tapi Alhamdulillah Ini buktinya Walaupun bibitnya ini Sudah tua Dan juga Bibitnya kemarin itu Dikasih Sama Teman Sesama petani Karena dia tidak Tertanam Sama dia Jadi Dicabut Bibitnya Diambil Terus dibawa Ke Lahan Dan Ditanam Jadinya Kurang lebih Satu Dua Tiga Empat Baris Empat Baris Cabai Ini Adalah Cabai putih Kayaknya Yang kemarin Dikasih Nah Kita usahakan Kita tanam Dan kita rawat Alhamdulillah Sejauh ini Seperti ini Kondisinya Daunnya kembali Tumbuh Dan tambah tinggi Sudah mulai berbunga juga Jadi bagi teman-teman Yang mau melakukan Teknik ini Saya sarankan Ini tekniknya Sangat bagus Sangat Ya Kelihatan lah Buktinya Sangat bisa Untuk ditiru Cuman bagi teman-teman Ini Sebaiknya dilakukan Di tanah Yang teman-teman Menanam cabainya Tidak menggunakan Mursa Jadi kalau menggunakan Mursa Otomatis Harus membuka Mursa terlebih dahulu Dan menutup Mursa kembali Jadi agak Repot Cuman kalau ini Karena kemarin Tidak menggunakan Mursa Ataupun juga Yang bawah itu Kita menanam cabai Hanya menggunakan Mursa organik Dari jerami Jadi ke depan Kalau memang Tanahnya ini Ada di bagian siring Itu bisa kita timbunkan Naik kembali Ke atas Itu tidak masalah Sembari Mengurangi Gulmanya Juga kita Menambah dalam Area siring Karena Ini bekas Lahan sawah Kalau siringnya Tidak dalam Akan menggenang air Dan akibatnya Cabai kita Menjadi Hayu Karena akarnya Terendam Nah bagi teman-teman Yang Mau ada yang ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Dan bagi yang Baru menonton video ini Silahkan untuk menekan Tombol subscribe Di bawah video Supaya tidak ketinggalan Video-video terbaru Dan video-video Yang pernah saya upload Di Dika Hyanto Youtube channel Nah nanti Kedepan kita Bakal lihat Satu atau dua Minggu ke depan Perkembangannya Bagaimana Kurang lebih Saat ini Seperti ini Cabainya Jadi disini Kemarin kita Menggunakan Pupuk kandang Dan juga Kemarin kita Tambah aplikasi Pengecoran Sembari Mengecor cabai Rawit yang Di sebelah Nah itu Kalau pupuknya Sisa kita Tambahkan Kesini Biar Subur Dan juga Pertumbuhannya Maksimal Oke Kurang lebih Seperti itu Tekniknya Untuk Membuat Tanaman cabai Kita lebih Subur Tanpa Menggunakan Pupuk Sebenarnya Bukan Tanpa Menggunakan Pupuk Tetapi Kita Memanfaatkan Batang Rumput Yang hampir Mati Yang sudah mati Itu biar Membusuk Dan dimakan Dan diserap Oleh akar Tanaman cabai Kita Itu juga Yang dibawa Itu kemarin Sudah saya Coba Nah Hari ini Yang ini Kemungkinan Atau Besok kita lanjut Yang sebelah atas Untuk penimbunan Sama yang dibawah Karena Setelah ini Kita akan Ke bagian Petak yang bawah Itu mau Membuat Semayan sawi Oke Terima kasih Sudah menonton Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih